Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah pada Siang menjelang sore ini Kita masih diberi semangat Masih diberi kesehatan Sehat dan Walafiatnya Nah kita Ingin dalam Bulan Ramadan ini Bulan Saum ini Membahas materi yang Kaitannya langsung dengan Sistem Tata Surya Jadi Ini model sistem Tata Surya Nanti ada model planetarium Dan juga detail Daripada alat perakai ini Nah ini memang untuk Level atau jenjang SD Ataupun MI Namun bisa juga menjadi Materi yang sifatnya umum ya Nah Pada saat saya gambarkan Seperti ini ya Ini model ya Ini artinya Terjadi gerhana ya Jadi Jadi ini lures Kapan itu muncul Terjadi gerhana seperti ini Pada saat menjelang kiamat Jadi kiamat itu adalah Wabil akhiratihum yukinun Terhadap akhirat itu harus yakin Artinya apa? Dengan ilmu Nah Pada saat seperti inilah Ya Baik disini ada Merkudius Venus Mars Bumi Ya Kemudian Yang lainnya Ini menjadi satu kesatuan Dimana satu garis lurus Nah Ini matahari ya Maaf Ini adalah Menjadi Pusat Karena apa? Kalau lah Sembilan Tata Surya ini ya Minus Pluto tentunya ya Jadi Pluto Karena terlalu kredil ya Terlalu kecil Jadi Tahun 2005 Mulai sepakat para ilmuwan Nggak masuk dalam kategori Planet ya Nah Tentu disini ya Beberapa planet yang ada Ini seperti ini adalah Saturnus ya Nah Kalau ini semuanya adalah digabung Ini semuanya adalah Masuk ke Matahari ya Masuk ke matahari Ini sekalipun banyak ya Ini kalau dimasukin ke dalam sini Artinya matahari adalah Jauh lebih besar Dan Satu hal ini ya Ini bumi ya Ini Merkuris Venus Merkuris Venus Bumi ya Nah ini bumi Ya Bahwa jarak dari bumi ke matahari Ini menjadi Satu Satuan Astronomi ya Yang jaraknya adalah 150 juta Kilometer Ya Nah ini menjadi patokan Sehingga Nanti ada beberapa jenis planet yang lain Ini Untuk menjadi satu tetas surya Nah belum nanti Untuk Setiap bintang Itu nanti Akan berbeda-beda Nanti modelnya Hanya ini fokus kepada Model sistem tetas surya Ini pun kalau kita perhatikan ya Ini seperti ini ada cincin Ini ada Untuk model Saturnus Jadi kalau kita coba urutkan ya Ini Merkuris Venus Bumi Mars Ya Uranus Ya Kemudian disini ada Saturnus Ya Nah tentu ini kalau diperhatikan Ada cincin ya Ada cincin Dimana cincinnya adalah menandakan Adanya Fenomena yang terkait dengan Bedanya dengan Planet-planet yang lain Jadi nanti masing-masing ini memiliki jarak yang berbeda Dan semuanya ini sekarang ini adalah Sedang posisi bergerak seperti ini ya Posisinya seperti itu Jadi sekarang sedang aktif Tapi suatu saat nanti akan seperti ini Ya Pada saat kapan? Pada saat terjadinya kiamat Ya Ini mudah-mudahan Kita menjadi Yakin Bahwa Kiamat itu pasti terjadi ya Nah Kapannya itu adalah Bukan Urusan kita sebagai manusia Kita hanya bisa ikhtiar Nah kita coba lanjutkan Ya lebih detail lagi Pada Model sistem tata surya ini adalah Pada model planetarium Ya Kita coba Kita Ambil dulu ini Ya Kita ke sini ya Ini adalah untuk Model planetarium Jadi kalau kita perhatikan ya Ini ada bumi ya Ini bulan Tentu bulan lebih kecil dibandingkan bumi Dan ini perbandingannya ini Hanya pemisahan aja Hanya permodelan aja Intinya begini Pada saat dia Berotasi Artinya Dia pada sumbunya ya Dan berevolusi Meliling matahari Nah ini sekaligus begini ya Muter ya Terus ini ya Nah ini Fase-fase bulan pun akan Akan muncul Ya Ini kalau kita Coba perhatikan Dan kita terus putar ya Dan ini bisa dipercepat Namanya juga Lat Praga ya Nah tapi kalau alam nyata Nggak bisa dipercepat ya Nah ini terus Seperti itu Kondisinya ini Langsung muter ya Nah ini Nah Jadi intinya Pada saat Ada Kondisi misalnya Seperti ini Ada Matahari ya Kemudian bumi Kemudian bulan Ya Nah Ini kalau Kita lihat dari sisi alat Ini nama alatnya ini Adalah Planetarium Artinya Kalau kita memperhatikan Fenomena yang muncul Di sini adalah Tentang musim Ada musim semi Musim dingin Musim gugur Dan musim panas Ini nanti dijelaskan Di model alat ini Dan termasuk Peristiwa gerhana Jadi Gerhana itu adalah Yang tertutupi seperti ini Ya Nah ini Matahari Bulan Dan bumi Nah ini gerhana apa Coba Perhatikan Nah Kalau kita putar lagi Nah ini Matahari Kalau tadi bulan ya Ini bumi Kemudian bulan Ini gerhana apa namanya Nah Inilah yang bisa Dijelaskan kepada Para siswa Untuk Kaitannya dengan Fenomena yang terkait Langsung Dengan Gerhana Bulan Ataupun gerhana Matahari Nah kita coba Di sini Ini akan Ada alat yang lain Itu seperti ini Ini akan lebih sederhana lagi Ini artinya untuk melihat Bagaimana posisi bumi dengan Dengan bulan Ya tentu ini kalau pakai Senter dan di sini layar Ini akan lebih nampak Kelihatan Untuk menjelaskan Peristiwa Peristiwa yang namanya gerhana Namun Ini untuk Memodelkan saja Sehingga Para siswa nanti diharapkan Termasuk gurunya Bagaimana menjelaskan Kaitannya dengan Peristiwa dimana Ini dianggap sebagai bulan Ini nanti ada layar Pada saat di center Ini adalah ketutup Ya Ketutup ini untuk menjelaskan Peristiwa yang kaitannya dengan Gerhana ya Nah Kemudian Lanjut ya Ini terakhir ya Terakhir Ya Jadi ini Bentuk daripada Peredaran Bumi ya Melih matahari Ini kita buat sebuah Model di mana Si anak ataupun siswa ini melihat bahwa Dia gerakannya adalah Bentuknya adalah Elips ya Dengan sudut tertentu Sehingga Dia akan melihat bagaimana Gerakan daripada Bumi Ini mengitari ya Mengitari matahari Dan bentuknya itu adalah Dalam bentuk Elip dan Memiliki sudut Ini kira-kira 30 derajat ya 30 derajat Jadi intinya Untuk materi yang terkait dengan Model Tata surya Dan juga Planetarium Para siswa Baik SD Ataupun Mandrasa Yang diharapkan Bisa memahami Secara konteksual Daripada fenomena-fenomena Yang terjadi Pada Alam ini ya Karena Kita harus yakin ya Bahwa Alam ini juga Pada akhirnya Nanti akan berakhir ya Demikian Terima kasih atas perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax